Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Autentik banget Karena Dia dibakar pake Areng sahabat kartunya Jadi masih tradisional banget Terus dibungkus Pake lemak Lalu dibakar pake areng sahabat kartini jadi autentik banget nah bismillahirrahmanirrahim saya penasaran kayak apa sih mantul meledak assalamualaikum halo sahabat kartini balik lagi bersama saya levida loka di cipi cipi selera nusantara nah sahabat kartini kali ini levida loka mengajak sahabat kartini untuk cipi cipi di resto lali omah nah di resto lali omah itu resto apa sih restonya adalah semuanya makanan khas jokh jakarta nah apa aja yang sudah saya order semua adalah makanan yang autentik khas jokhja dan bestsellernya resto lali omah nah dia ada tengkleng mie godok bak mie godok ya terus ada sate buntel dan ada uuuu sate goreng ini kayaknya meledak sahabat kartini ya kan nah terus tidak lupa nih kalau di Jogja selalu ada wedang ronde nah ini saya pesen wedang rondenya sahabat kartini nah sekarang saya akan review kayak apa sih rasanya penasaran banget nih udah 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 tapi jangan lupa ya sahabat kartini di subscribe like komen dan di share ya jangan lupa jolali ben aku semangat terus selain gak weh konten oke nah sekarang aku mau nih uuuu mau cipi-cipi ini dulu nih si sate gorengnya aduh kayaknya ini enak banget sih ini sate kambing ya sate goreng kambing ya sahabat kartini ya uuuu kayak apa sih rasanya nah terus pasti saya kasih ini sama ininya dikit deh oke saya mau tau dulu khasnya ini kayak apa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim hmm 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 ini gak bisa berkata-kata serius sahabat kartini ini bener-bener enak banget kambingnya gak amis terus sudah gitu lunak empuk banget lalu aroma arengnya itu menambah cita rasa yang hmm bener-bener autentik banget karena dia dibakar pake areng sahabat kartini jadi masih tradisional banget hmm hmm em hmm mudak mantel enak banget hmm hmm ini bener-bener manisnya gak terlalu manis asinnya gak terlalu asin pokoknya mantel nah sekarang saya mau coba penasaran banget gak sih sama ini ini namanya sate buntel nah sate buntel itu adalah daging kambing yang sudah digiling seperti ini tuh terus dibungkus pake lemak lalu dibakar pake areng jadi autentik banget nah bismillahirrahmanirrahim saya penasaran kayak apa sih maut sekali sahabat kartini ini masya Allah parah banget ini sih ini sih recommended banget kata saya sih ini the best mantul sahabat kartini jadi ketumbarnya itu berasa tapi gak bikin gimana gitu di lidah enak pokoknya hmm sekarang saya mau coba in si tengklang ini ini masih gak bisa move on nih sahabat kartini sama si sate buntel ini karena hmm hmm masya Allah banget rasanya mantul meledak hmm dan saya mau coba tengklang tengklang khas Jogja wow uh ya Allah gusti ini mah weh sembuhlah rangerti aku weh serasa ngomong apa-apa meneh ini sampai kayak gini nih nah tapi sahabat kartini kayaknya ini cocoknya pake tangan ya saya mau pake tangan aja biar makin um tapi saya mau tau dulu rasa kuahnya seperti apa selalu kalau cipi-cipi selera nusantara itu kalau pilih resto atau kedai atau apapun itu gak pernah salah sahabat kartini emang seenak itu sih ya uh nih uh nih bismillahirrahmanirrahim ini tengklangnya hmm 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 apa sukuahnya gini hmm 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 jadi rempahnya itu sangat berasa sekali aroma dari si kaldu kambing ini berasa tapi sahabat kartini yang the best adalah biasanya kalau kambing itu selalu ada amis arus atau bau-bau gak enak gitu ya sahabat kartini ini mah gak ada sama sekali sahabat kartini hmm hmm um mantel oke pokoknya gak bakal install deh kalau ke resto lali umah wooo saya penasaran satu kali lagi sahabat kartini mau coba yang ininya nih ee tuh dagingnya ya kan tuh mantul enak endul maut meledak komplit semuanya Masya Allah saya bisa lali-lali omah bener nih kalau makan kayak gini sahabat kartini emang meledak magdelegar sahabat kartini boom sampai jatuh semuanya yang berkambing-kambing saya sudah saya coba sekarang saya mau cipi-cipi si bak migodok katanya sih benar-benar otentik rasa Jogja nih tapi enggak tahu kita lihat dan kita coba nih eh 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 kayak apa sih ini biasanya saya pakai cabai tapi kali ini udah nggak usah lah ya Bismillah saya icipin dulu yang tanpa minyak bismillahirrahmanirrahim uh sahabat kartini karena saya khas Jogja dan memang bak migodok itu adalah makanan favorit saya jadi menurut saya ini bener-bener best banget sih karena rasa ebinya berasa terus rasa dari ayamnya itu juga enggak ada kuah yang amis gitu coba ya ini ada ayam kampungnya saya mau coba tuh ayam kampungnya sahabat kartini nih 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 hmm 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 ya Allah kenapa sih namun makanan semu enak ini sahabat kartini ini bener-bener bener-bener meledak mantul semuanya juara lali omah memang saya kasih jempol nah sahabat kartini semua tadi sudah saya cipi-cipi sekarang saya akan pilih yang paling best menurut lidah saya yang paling best adalah sate ini sate goreng dan yang paling mantul adalah sate buntel ini memang mantul banget sahabat kartini bagi sahabat kartini yang kebintaro wajib ya ini wajib banget dicoba dan enggak bakal nyesel karena rasanya seenak itu se-endes itu se mantul itu nah kalau tengklengnya ini istimewa aja ya enggak sampai mantul enak sih istimewa outhutene tapi kurang mantul lelelelelelele lelele lelele ini nah Si ini juga best seller banget di mulut saya cocok mantul menggelegar meledak sahabat kartini oke sahabat kartini jangan lupa ocu lali di subscribe like dan komen Biar apa, biar tetap semangat Lafida Loka bersama Cipi-Cipi Selera Nusantara Bikin reviewnya di seluruh Nusantara, thank you sahabat Kartini Terima kasih Mwah Sampai jumpa